Intro Halo sahabat pecinta catur Selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia Apakah ini akan menjadi permainan terbaik Videkandat 2022 Dan ini sangat menarik teman-teman Dan saya begitu bersemangat Untuk membawakan kepada anda Yaitu permainan antara Grandmaster Ali Reza Firauja Menghadapi unggulan saat ini Ian Munyaji Dan bagaimana permainannya langsung saja kita simak Di Catur Talk Indonesia Baiklah teman-teman disini Ali Reza Firauja memulangkan dengan Pion G4 dibalas Pion ke E5 Kuda ke F3 Dan lagi-lagi Ian Munyaji betul-betul mempersiapkan Dan juga sangat menguasai Kuda ke F6 Yaitu dengan pertahanan Petrov teman-teman Kuda memukul Pion Pusat D6 Dan kuda kembali ke F3 Kuda memukul Pion Pusat Biasanya balasan dari putih Langsung juga dengan D4 Ini sangat sering Kita temukan juga di dalam turnamen ini Akan tetapi disini Ali Reza Firauja Mencoba sesuatu yang baru Yang memilih C4 teman-teman Maka kuda ke C6 Pion ke D3 mengusir kuda Kuda mundur ke F6 D4 untuk didorong ke depan ke D5 Gajah ke E7 mempersiapkan Rokade D5 Dan kuda ke E5 Menawarkan pertukaran kuda Kuda ke D4 Menolak Rokade Dan kuda ke C3 saat ini Dilanjutkan gajah ke G4 Mengancam Menteri Pion menutup ke F3 Gajah mundur ke D7 Lalu gajah ke E2 Mempersiapkan juga Rokade Dari Ali Reza Firauja Pion ke C6 saat ini Menantang pertukaran Pion Lalu saat ini putih melanjutkan Rokade Maka Pion C memukul Pion D Pertukaran terjadi Menteri Gb6 Dengan jelas langsung mengepin kuda Sehingga Raja ke H1 Melepaskan pinan Sehingga kuda ke depan dapat berpindah Benteng ke C8 Dilanjutkan dengan G4 saat ini Sebuah keputusan Yang cukup agresif Dicoba oleh Ali Reza Firauja teman-teman Lagi-lagi ia coba langsung mengetek Mendorong Pion ke depan Dan untuk itulah Di dalam posisi ini Dibalas dengan H6 Dan lagi-lagi sesuai rencana H4 Mendorong Pion ke depan Ke G5 Dan tentunya Ianda Pemini Aceh juga Sudah mempersiapkan Balasan kombinasi selanjutnya Dimulai benteng FKE8 G5 sesuai rencana Pertukaran terjadi Dan kuda ke H5 Kuda ke H5 Selain menyelamatkan diri Juga ke depan Untuk memforking teman-teman Sehingga tidak mungkin Ada Pion melaju Mengancam kuda Membuka gajah Mengancam kuda Karena kuda terlebih dahulu Akan tempoh skak Untuk itulah Raja ke G2 Dimainkan Mencegah kuda advance Juga mengaktifkan Kuda ke depan Dan kuda ke G6 Saat ini Bermanufur ke depan Untuk melakukan skak Sehingga F4 Tentunya mencegah Hal tersebut terjadi Karena dua kali Juga dilindungi Dan disinilah Sebuah juga kejutan Yang diberikan oleh Ianda Pemini Aceh Coba teman-teman Anda posper ini Apa kira-kira Opsi terbaik Dari hitam Di dalam posisi Seperti ini Bagaimana teman-teman Selamat bagi Yang menemukan langkah Itulah dengan Kuda H Memukul pion Skak teman-teman Mengorbankan perwira Dan ini yang terjadi Dimana gajah menerima Maka disini Lagi-lagi Langkah spektakuler Menteri Memukul pion B2 Teman-teman Kita melihat Bagaimana Kedalaman ini Dimana disini juga Mengancam kuda Sebelumnya teman-teman Apabila Langsung langkah Biasa Kuda juga Langsung memukul Gajah Masalahnya Benteng menerima Memang ada Gajah memukul pion Mengancam benteng Benteng KF3 Dimana di masa depan Men-support kuda Dan jelas Di dalam posisi ini pun Masih bisa dikatakan Sebalik Tetapi lagi-lagi nya Permainan yang cukup menarik Yang coba Dibawakan oleh Ianda Pemini Aceh Dengan montri Memukul pion B2 Disini Tidak hanya Untuk juga Mengancam kuda Tetapi Mengepin gajah teman-teman Sehingga setelah kuda Menyelamatkan diri Maka benteng ke C4 Lihat langkah ini teman-teman Dimana memanfaatkan pinan Tetapi dibahas juga Oleh para grandmaster Secara live teman-teman Percatuh tidak salah satu Kombinasi Apabila ditemukan oleh Ianda Pemini Aceh Sungguh-sungguh luar biasa Dengan gajah ke D8 Dengan ide Disini terlihat Mengorbankan pion teman-teman Diterima mengorbankan benteng Tetapi ada benteng Memukul gajah skak Lihat Apabila menteri menerima Tentunya kuda memukul gajah Menteri akan hilang Karena dengan skak Kuda tentunya menerima Maka ada benteng ke C2 Langsung juga menambah Tekanan Apabila benteng melindungi Disini juga Gajah tidak lagi perlindungan Sehingga apabila benteng ke F2 Tetap Disini kuda juga memukul gajah skak Karena apabila dimakan Kuda akan hilang Raja berpindah Kuda memukul kuda Bahwa disini pun Hitam sangat onggul Luar biasa teman-teman Bagaimana kombinasi Yang dibawakan oleh Iyana Pemniaci Bagaimana ia dapat Menghukum Alireja Firaoja Dan kita kembali Di dalam posisi ini Dipilih juga Langkah terkuat kedua Yaitu dengan benteng ke C4 Dilanjutkan dengan gajah ke E3 Menyelamatkan diri Lagi-lagi penuh kombinasi Gajah memukul pion Teman-teman Lihat semuanya Disini mengorbankan gajah Tetapi lihat juga Membuka benteng Mengancam kuda Apabila kuda berpindah Benteng mengancam gajah Serba salah teman-teman Benteng ke B1 Saat ini dicoba Kembali mengancam Menteri Menteri memukul pion Benteng ke A1 Dengan harapan Langkah bolak-balik ke depan Tetapi lagi-lagi teman-teman Apa yang coba Sudah direncanakan oleh Ianda Pemenyaji Apa posisi hitam Terbaik di posisi ini Bagaimana teman-teman Apakah Anda dapat Mendebak Atau memilih Apa yang dimainkan oleh Ianda Pemenyaji Dan langkah itu Ialah dengan Benteng memukul kuda Juga mengancam Menteri Dan disini Tidak ada pilihan lagi Alireja menyampakati Dengan benteng memukul Menteri Maka benteng juga Memukul Menteri Gejah memukul benteng Dan Gejah Memukul Gejah saat ini Dilanjutkan dengan Kuda Memukul Pion Karena apa Kita lihat teman-teman Memang secara sebanding Tetapi dua Pion Bebas ini ke depan Akan menjadi monster Dan keunggulan Bagi Ianda Pemenyaji Saat ini kuda terancam Sehingga kuda Memukul Pion Mengancam benteng Apabila juga benteng Salah melangkah Disini juga Mengancam Pion Teman-teman Disupport oleh benteng Sehingga benteng ke E7 Dan sekarang Jadi pertanyaan Bagaimana Alireja Firoja Untuk melanjutkan Posisi ini Dan masih dicoba Tentunya menambah Rencananya juga Menekan Pion Dengan Gejah ke B3 Dimana ke depan Mendorong Pion Melaju Teman-teman Sehingga cukup Banyak ancaman Tetapi sebelumnya Apapun opsi Yang dilakukan oleh Putih Disini serba salah Yang pertama Bagaimana Bang Jika memukul Pion Misalkan Masalahnya Gejah Ke B5 Teman-teman Membuka benteng Mengancam kuda Gejah Mengancam benteng Oke Dan juga Bagaimana Bang Jika dicoba Dengan benteng Ke E2 Misalkan Mengancam juga Gejah Walaupun ini Rekomendasi terkuat Dari komputer Tetap Teman-teman Bahwa B6 Cukup kuat Apa yang harus dilakukan Gejah ke B3 Saat ini Masalahnya Kuda ke H4 Skak Raja ke H1 Dan ini cukup Teresolasi Teman-teman Sedangkan Raja hitam Cukup aman Inilah yang membedahkan Sehingga tetap Bahwa hitam lebih baik Dan kita kembali Teman-teman Ke partai Aslinya Masih dipilih oleh Ali Reza Firauja Gajah KB3 Saat ini Dan dimainkan juga Gajah ke C5 Mengancam kuda Dan saat ini Kuda memukul Pion B7 Mengapa Bang Tidak diputuskan Sesuai rencana Sebelumnya Dengan kuda Memukul Pion F7 Masalahnya Memang betul Apabila benteng Menarima Cukup fatal Karena pion Dapat melaju Membuka gajah Mengancam Masalahnya Ada balasan Benteng Ke3 Teman-teman Ini tim Pemgancam Gajah Juga Men-support Gajah Dimana Gajah Berpindah Ke C4 Juga melindungi Benteng Di masa depan Tetap Gajah Keh3 Skak Raja Berpindah Maka ditukarkan Saja kualitas Dimana Raja Memukul kuda Disini Hitam Unggul Satu perwira Luar biasa Teman-teman Bagaimana Kombinasi Kombinasi Yang coba Dimainkan oleh Supergirl Master ini Kita kembali Untuk itulah Teman-teman Dari pertimbangan Tersebut Ali Reza Firauja Memutuskan Kuda memukul Bion B7 Maka Gajah Ke B6 Dan kuda Juga terjebak Kedepan Tidak bisa Lagi melangkah Gajah Ke C4 Masih dicoba Maka Benteng Ke3 Lagi-lagi Men-support Gajah Kedepan Raja Ke H1 Menghindar Tetap Gajah Ke H3 Mengancam Benteng Benteng Ke C1 Dan Gajah Ke F5 Dimana Kedepan Juga Melakukan Skak Dan kita Lihat Inilah Monster Bagaimana Kuatnya Sepasang Gajah Ini Kedepan Oke Gajah Ke F1 Mencegah Tempo Skak Akan Tetapi Setelah Gajah Ke 4 Skak Disini Juga Ali Rija Firauja Menyerah Karena Apa Apabila Raja Berpindah Ke H2 Masalahnya Gajah Memukul Bion Salah Satu Perwira Juga Akan Tumbang Dan Apabila Di dalam Pos Ini Sesu Rencana Gajah Menutup Ini Justru Skak Yaitu Dengan Benteng Buka Langsung Juga Diagonal Gajah Luar Biasa Teman Teman Permainan Yang Dibawakan Oleh Iyana Ponyachi Mengalahkan Ali Rija Firauja Dan Semoga Permainan Ini Bermanfaat Bagi Kita Dan Berikut Adalah Hasil Dan Juga Standing Setelah Ronda Ke 11 VD Kandidat 2022 Dimana Nakamura Imbang Dengan Richard Rapot Ali Rija Firauja Dikalahkan Iyana Ponyachi Taimo Rajabov Imbang Dengan John Christophe Duda Dan Fabiano Karwana Dikalahkan Oleh Ding Lire Sehingga Standing Adalah Sebagai Berikut Permainan Dipimpin Jauh Oleh Grandmaster Iyana Fonyachi Diikuti Ding Liren Hikaru Nakamura Fabiano Karwana Taimo Rajabov John Christophe Duda Richard Rapot Dan Diakhiri Ali Rija Firauja Baiklah Teman Demikianlah Permainan Hari Ini Dan Jika Kau Suka Dengan Konten Seperti Ini Dukung Kami Dengan Cara Like Subscribe Dan Share Apabila Ada Saran Kedepan Jangan Ragu Tuliskan Di Kolom Komentar Salam Catur Talk Indonesia Sampai Jumpa Di video berikutnya Keep Sharing And Keep Loving Bye Bye Sampai 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 Sampai